Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan Mendapat bisikan roib di hutan bambu ya Jadi ceritanya begini kan Tidak terasa sudah berminggu-minggu Saya sering masuk ke hutan bambu seperti ini Gunung Akudaki Lembah Kuduruni Termasuk-masuk hutan bambu Nah suatu saat kan ketika berada di hutan bambu Tiba-tiba itu ada suara roib yang mengatakan Kira-kira pesannya begini Kamu boleh mengambil sampel dari hutan bambu Secukupnya saja Secukupnya saja Untuk penelitian Jangan mengambil banyak-banyak untuk kepentingan ekonomi Nah bisikan gaib seperti itu Kemudian tiba-tiba Saya terbangun Oh rupanya itu bisikan gaib yang saya dapatkan ketika saya tidur alias mimpi Nah lalu Bagaimana sikap saya terhadap mimpi tersebut Nah Tentu setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda Karena kita tidak bisa membenarkan bisikan gaib tersebut Tetapi tidak bisa juga menyalahkan bisikan gaib tersebut Lalu apa yang harus kita jadikan pegangan Yang harus kita jadikan pegangan adalah syari Syari atau hukum adat setempat Nah bisikan-bisikan gaib seperti ini kan Itu seringkali menyesatkan teman-teman yang mohon maaf Tidak punya ilmu yang cukup tentang pengetahuan agamanya Misalnya Ketika saya dapat bisikan gaib di dalam mimpi tersebut seperti itu Maka ketika saya sudah yakin-yakinya akan serta-merta Ketika masuk hutan bambu meskipun bukan punya sendiri Maka dia akan mengambil sembarangan apa yang dia butuhkan Dengan alasan sudah diperbolehkan oleh penunggu hutan Bambu Padahal tidak seperti itu juga Nah Lalu yang benar gimana? Kita cek secara syariat Kalau syariat yang jelas itu kan jelas Meskipun kita masuk hutan bambu itu hutan bukan hutan kita Oke mungkin hutan milik umum milik pemerintah Tapi tetap saja ada peraturan yang ber Yang beraku Jadi gak boleh ngambil bambu Sembarang atau gak boleh ngambil apapun di hutan tersebut secara sembarangan Itu yang pertama Tapi yang kedua Kita juga ada Kearifan lokal istilahnya Atau hukum adat istilahnya Misalnya kalau adat setempat Menjelaskan Kalau sekedar masuk hutan bambu Kalau sekedar masuk kebun Itu gak jadi masalah Yang penting tidak mencuri Yang penting tidak mengambil Apapun misalnya Itu hukum adat yang pertama Seperti di daerah saya saja kan Ini kalau kita ke hutan bambu kayak gini Lalu mengambil carangan-carangan kayu bakar Untuk kayu bakar-kayu bakarnya kayak gini Itu gak jadi masalah Tidak dikatakan mencuri Istilahnya itu repek Mencari kayu bakar di hutan Baik hutan tersebut milik sendiri Atau milik pemerintah Atau milik perorangan itu gak jadi masalah Selama itu sesuatu yang dalam tanah petik Tidak bernilai ekonomis lagi Nah di tempat kita juga ada semacam hukum adat kan Istilahnya kalau ngambil bambu untuk tali Gak masalah Kalau satu dua gitu Atau ngambil bambu untuk Apa istilahnya Kalau pada peringatan Agustusan itu kan suka ada tiang-tiang bendera Nah kita ngambil untuk itu juga gak ada masalah Nah kira-kira begitu Jadi lagi-lagi Ketika kita mendapatkan bisikan Seperti yang saya alami di dalam mimpi Karena kita gak pernah tahu apakah bisikan Kalau kita sebut benar atau salah Kalau gak tahu Ya kita berpegangan pada yang dapat kita tahu apa Yaitu satu hukum syariat Dan yang kedua kebijakan lokal atau hukum Ada jelas ya Nah sebagian orang mungkin nanti Kalau dia berdapat bisikan Wah dapet wangsit nih dari mbah penunggu Pohon bambu membahmu Gila-gila gitu ya Nah jadi kalau agan-agan Ada yang mengalami Peristiwa seperti yang saya alami Karena saking seringnya masuk hutan Kemudian terbawang mimpi Kengimpi-ngimpi Sikapnya kira-kira seperti itu kan Ya kan Nah Jadi kalau kita mau membenarkan Memang ada mimpi-mimpi yang benar Tetapi kalau kita menyalahkan Juga banyak mimpi-mimpi yang Nah yaudah Sikapnya kita cek sesuai Fakta saja ya kan Jangan pernah terjebak Oleh bisikan-bisikan setan Yang masuk lewat mimpi Karena apa? Karena kalau yang datangnya itu Yang hak, yang benar Namanya Hidayah Namanya Ilham Namanya Virasat Misalnya dan lain-lain Dan lain-lain Tapi kalau dia datangnya dari setan Itu namanya Was-was Al-lazi Yuwas Wesufi Sudu Rina Itulah sekilas tentang Cerita Mimpi Dapat bisikan Gaib Di hutan Bambu ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan menghibur bagi kita sekalian Para pecinta alam Bismillah Aku masuk hutan Gunung aku daki Sungai ku sebrangi Demi konten untuk agan-agan Bismillah Aku naik gunung Pohon pun cerita Hewan pun bicara Demi konten Untuk agan-agan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh